Akhlak yang murni menjadi sebab saya tertarik dengan orang Islam di Mishan Kenapa saya suka orang Islam Masya Allah Jalan cari makan, jalan cari makan Oh jalan cari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Selamat datang di Cak Mujib TV guys Channel kedua saya dari Cak Mujib dan ada Cak Mujib TV Nah kali ini teman-teman sekalian ada requestan daripada teman-teman ya Pengalaman berkawan dengan orang Melayu Ustadz Mohib Khauli Ya banyak sekali istilahnya Ustadz Mohib Khauli ini Yang membahas tentang bagaimana ya ada juga kelebihan dan ciri-ciri orang Melayu Dan juga keutamaan negara Malaysia Dan juga istilahnya bisa dikatakan disini Yaitu pengalaman berkawan dengan orang Melayu Banyak istilahnya pesan-pesan baik yang disampaikan oleh Ustadz Mohib Khauli Kepada kita semua agar menjaga ukhwah Islamia diantara kita semua Nah langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pengalaman berkawan dengan orang Melayu Dengan Ustadz Mohib Khauli ini Jom kita tengok videonya Let's go Cukup dah sebab suara pun serak dah Mungkin orang tertanya Macam mana Pak Arak ni boleh kecik Melayu Tahu Mesti terlitah Kenapa dia ni Mari mana Pak Arak ni Hei pelik juga ni Kau orang nak tahu Tuan-tuan terahmati Allah Tengok bagaimana saya Tengok bagaimana Al-Akhlaq Akhlak yang murni menjadi sebab Saya tertarik dengan orang Islam di Malaysia Kenapa saya suka orang Islam Saya duduk di Jordan Kami pelari ya Tahun 19 82 Kami terpaksa lari daripada Hama Syria Melarikan diri ke Jordan Jordan saya tak ada sain Saya masuk universiti Saya gaul dengan orang Kelateh Orang Pasir Ho Pasir Mah Orang Kota Baru Orang Tupak Merata Sekali tu Tuan-tuan terahmati Allah Di bulan puasa Ayah saya bagi detail sikit Tapi duit ni biasa tak cukup Sebab ayah orang susah Meski Ayah bagi seminggu lima dinar Boleh beli jawadah Buka puasa Jawadah sahur Ahad isteri selasa Habis Tinggal rabu kami Tak ada biti Tak tahu nak makin guna Saya pergi rumah Ada sahabat saya orang Kelateh Dia sewa rumah Saya pergi rumah dia Ada lima nek orang Seorang nama dia Imran Mereh kita panggil Biasa orang Kelateh Imran dia Mereh Seorang lagi Masya Allah Saya sanjung Dia sekarang ni ada Orang hebat Dia seorang Tok Kali Di Binja Nama dia Zahri Kita panggil dia Abai Ma'i Seorang lagi Seorang lagi nama dia Termizi Jadi mizi pula Mizi Seorang lagi nama dia Zuyazan Panggil Makjing Mereh 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 Di rumah dia Saya lapar Masuk rumah Dia tanya Hik Dia nak Buka puasa Mana mana ni Eh Tak tahu Seru Malu nak rakyat ni Eh tak apa rakyat Nak buka puasa Sini Tak ada biti kau Dia tanya Ada biti ke tak Tak ada biti Dia Allah Dia kata tak apa Hik Dia orang Kadang-kadang Besisuali lambat sikit Dia pun tak ada biti Tapi dia tak cakap Saya masuk rumah dia Dia pergi ambil kuali Ambil kuali besar Okey Nek lagi nak makan Allah Kecil telatih lalu kita Alhamdulillah Biasa kecil luar Mari sini Boleh kecil telatih sini Jadi apa orang Itu mati eh Apa ni orang kata Rang Orang telatih mari kat kita Masya Allah Dia ambil kuali Letak atas dapur Dia letak minyak Zaitu Dia panas dapur Lepas tu Dia ambil nasi Nasi Dia biasa tak basi Sebab dia boleh Tahir lama Dia ambil Sebab cuaca arak ni Cuaca ni Garak arak dia Kering Dia cuaca tu Dia tak cepat basi Dia ambil nasi Dia pecoh Dia letak atas kuali Lepas tu Dia start kering Lepas tu dia ambil Ikan bilik Ikan bilik eh Dia tabur Atas nasi Lepas tu dia ambil Budu cak keterik Sungguh Eh betul ni Allah Tak nak buat ni Budu cak keterik Sek-sek Kelatan Bawa daripada Daripada Sini Dia bawa ke Jordan Sungguh Bawa botol Banyak Siap jual Pula Miangga budu Ada tokek budu Ada di Jordan Sungguh Dia okey pun ada Dia kecua Dia masak tu Dia masak Ya Allah Dia goreng tu Sambil dia goreng Dia baca tau Dia baca Dia baca ayat peran ni Duduk masuk Kita pun tengok Habis dah Habis dah Habis dah Nak tutup dapur Lepas tu dia tengok saya Dia nyanyi bulu Dia nyanyi Ada seko Anak tupang Atta jolam Teng Kudu neko Perul lapa Jali cari makan Jali cari makan Oh jalan cari makan Buat dia mari pulak Mereng air mari Nyanyi sekali Buat dikit barat pulak Lepas tu habis Yang ni Nak hidil Dia kata Hii Demo Demo tahu tak Tupa tu Sapa dia Saya kata Mubihah kedok lagu ni Saya kata Pihah juga Sikit-sikit gitu Kohok-kohok gitu Saya tahu Tupa tu Nanti Kau lompak tu lah Kau kecil Kau ke Kau kata Demo tahu tak Tupa tu siapa Tak tahu saya Kata Tupa tu Demo Tupa Hocki Jali cari Market Demo Allah Tak apa tu Tapi yang saya suka Dia walaupun Dalam keadaan susah Walaupun dia Dalam keadaan Terdesak Tapi tak lupa Tak lupa untuk Membantu saya Untuk Ajak saya Jepuk saya Buka sekali Itulah Rasulullah S.A.W. Sebut Para siapa Yang bantu Saudara Islam yang lain Buka kuasa Wallahi akan dapat Pahala yang sama Tidak akan kurang Sedikit daripada Pahala mereka Dan Allah S.W.T Puji mereka ini Yang disebut Antara ciri-ciri Ahli syurga Mereka yang derma Dalam keadaan susah Dalam keadaan senang Dia mewahkan Dia susah Dia tetap Membantu orang yang Susah dan meskin Mudah-mudahan InsyaAllah Tuan-tuan Rahmati Allah Menjadi gulungan Yang selalu Membantu umat Islam Yang selalu Cari Peluang Untuk menerima Untuk orang meskin Dan fakir InsyaAllah Saya rasa InsyaAllah setakat ini dulu InsyaAllah Sebab itulah Tuan-tuan Bila kita tengok Akhlak tersebut Orang-arak ini Terus tertarik Cari bini Orang besuk Lepas itu Nikah orang besuk Alhamdulillah Ditinggalkan orang Melayu ya Untuk kita InsyaAllah Selalu Mendekatkan diri Dengan orang Adalah Akhlak yang muli InsyaAllah Rizakullahu khair Wabarakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masalah Astana Muhammad Itulah tadi ya Ustaz Muhyib Khawli Ini sudah 2016 MasyaAllah Lama sekali Ini video Dan MasyaAllah Ternyata beliau itu Terketuk hatinya Dengan orang Malaysia Karena Kedermawanan Orang-orang Malaysia Seperti itu Jadi Ketika ada kawan Langsung dia Macam Sudah saudara dekat Macam itu ya MasyaAllah Alhamdulillah Saudaraku Terima kasih Tentang orang Malaysia Dan kasih sayang Kamu pada orang Malaysia Assalamualaikum Terbaik Ustaz Assalamualaikum Admini Boleh tak dapatkan Video Ustaz Muhyib Yang lama Dulu-dulu Kira 10 tahun yang lalu Dekat besuk Dekat mana Kita orang besuk juga Jadi isteri dia Orang besuk Allah Akhbar Dan MasyaAllah Sangat seronok sekali Apabila kita Berdengar ceramah Ataupun Kisah-kisah Ataupun Bisa dikatakan Pengalaman daripada Ustaz Muhyib Khawli Ini Banyak juga Istilahnya Pembahasan beliau Berkenaan dengan Bagaimana Sifat-sifat Orang Malaysia Dan lain sebagainya Mungkin Karena beliau Ini juga Disambut baik Dengan orang-orang Melayu Orang-orang Malaysia Seperti itu Ketika Beliau itu Di Jordan Seperti itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Wallillah Allah Allah Di Besut Terengganu Jadi beliau itu Berasal dari Syiria Berkahwin dengan Wanita Melayu Pilihannya Dan sekarang Menetap di Besut Terengganu Jadi MasyaAllah Orang-orang Terengganu MasyaAllah Hebat MasyaAllah Sifat itu Obat daripada Segala penyakit Terutama Penyakit hati Allahu Akbar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih